Bismillahirrahmanirrahim Yang terjadi pada zaman Salafus Salih Ada orang yang kemudian Dua orang yang bersahabat Ini dalam kasus Dalam sebuah kitab Nyata kisah-kisah yang terjadi Pada zaman Salafus Salih Ada dua orang yang bersahabat Bapak dan Ibu, kemudian mereka itu Mendapati salah satunya pelaku dosa minum kamar Lalu kemudian akhirnya pelaku dosa Yang minum kamar ini bertawabat Dia bertawabat Maka temannya ini Kemudian tidak menjumpai saudaranya Yang tadi bertawabat kecuali kebaikan Dia melihat orang itu melakukan sholat Melakukan berbagai macam ibadah Maka sahabat itu kemudian mengatakan Kami tidak melihatnya Kecuali dalam kebaikan setelah dia bertawabat Sampai kemudian Allah memutarkan waktu Sampai kemudian datanglah ketetapan takdir Bahwasannya sahabat yang tadi bertawabat itu Ditimpa sakit Maka kemudian sahabat yang soleh tadi Kemudian ketika mendengar sahabatnya yang sakit Bergegas Dia kemudian mempersiapkan bekal Kemudian mendatangi sahabatnya yang tobat Yang kemudian tadi sakit Kemudian ketika datang kepadanya Lalu kemudian sahabat tadi Mencoba Mendapati Mencoba untuk mentalkan Karena mendapati sahabatnya itu Dalam kondisi yang semakin berat Dalam sakitnya Maka kemudian dicoba untuk Talkan Berulang-ulang Dicoba dengan kalimat Talkan Berulang-ulang gagal Lalu kemudian diceritakan oleh Mansur bin Ammar ini Kemudian sahabatnya tadi berkata Yang menghalangi kamu untuk mencapai La ilaha illallah Itu apa Tidaklah aku melihatmu Kecuali adalah ahlul kebaikan Ahlul khair Kamu telah mengganti dosamu Kamu telah bertawabat Kamu telah mengganti dengan sholat Kamu telah mengganti dengan sedekah Dan mengganti seluruh dengan ketaatan Apa yang menghalangi kamu untuk mencapai La ilaha illallah Sahabat tadi yang sakratul maud Kemudian menjawab Ini tuktu illallah Tawbat al-gadibin Saya adalah orang yang bertawabat kepada Allah Dengan tawabatnya para pendusta Kemudian dia menyampaikan Lu bukankah kamu adalah orang yang telah mengganti kebaikan Itu kalau aku di hadapan orang banyak Aku seakan-akan pengen mendapatkan popularitas ketika bertawabat Karena orang mengenalku dulu adalah ahli maksyiat Lalu kemudian aku bertawabat Dari minuman kamar Dan ketika aku bertawabat aku mendapatkan kedudukan tinggi di mata manusia Maka setiap aku habis memperlihatkan ibadahku Memperlihatkan ketaatanku Aku bersembunyi di balik tirai Ketika tidak ada orang yang memperhatikan aku Aku menenggak kembali minuman kamar itu Sampai kemudian Allah memberikan aku sakit Dimana sakit itu sampai-sampai tidak terperih rasa sakitnya Kemudian aku meminta kepada putriku Tolong ambilkan bapak mushaf Lalu kemudian putriku mengambilkan mushaf Dan ketika diambilkan mushaf aku pegang mushaf itu dan aku berkata Ya Rab Demi setiap kalam yang engkau sampaikan di dalam kitab Allah Tolong sembuhkan aku dan aku akan bertawabat kembali Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Allah sembuhkan penyakitku Setelah aku disembuhkan oleh Allah Kembali aku menjadi orang yang solih di hadapan orang Tapi menjadi orang yang pendusta dan berdosa ketika dibalik mata manusia Menenggak minuman kamar dibalik tirai Kembali sakit yang kedua kalinya Dan kembali sakit yang kedua kalinya Kembali saya berkata Ya Allah aku minta mushaf kepada putriku Aku pegang kembali mushaf Aku letakkan di atas kepala ku dan aku berkata Ya Allah sembuhkanlah Ya Allah demi Rab yang menguasai alam semesta Yang mengutapkan setiap kalam dalam setiap kalam Allah Di dalam Al-Quran Disembuhkan oleh Allah Beberapa hari kemudian setelahnya Setelah itu kemudian aku kembali mengulang lagi Menjadi walinya Allah Di tengah keramaian tetapi menjadi walinya syaitan Ketika di tengah kesepian Ketika tidak banyak orang tahu Kembali aku minuman kamar Aku tutupi dengan tirai-tirai yang tidak terlihat oleh mata manusia Sampai kemudian aku akhirnya jatuh sakit kembali Dan ketika jatuh sakit kembali Aku ingin bertobat Tiba-tiba aku menengah suara Engkau meninggalkan rokmu di waktu sehatmu Dan engkau Penta hati rokmu di waktu ramemu Dan bermaksiat dan ditakar kepada rokmu di waktu sohimu Kata-kata itu tidak pernah aku tahu siapa yang menyampaikan Disitulah aku tahu Allah tidak lagi kemudian membantuku dalam sakitku ini Makanya sampai sahabat itu meninggal dunia Tidak ada satupun kalimat Allah yang keluar dari lesannya Kisah itu disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Muqtabar Menjelaskan kepada kita itu apa Perilaku menjadi walinya Allah di tengah keramaian Dan perilaku menjadi walinya syaitan Ketika di tengah kesepian itu menjadi sebab orang itu mendapatkan suul khatimah Kita pak dan ibu jadi walinya Allah di tengah keramaian itu gampang Kenapa? Nah setiap orang melihat Teman ngaji melihat Sahabat ngaji melihat Jadi solih ketika di tengah keramaian itu gampang Tapi menjadi solih ketika tidak ada orang yang memperhatikan susah Meninggalkan dosa ketika banyak orang itu mudah Kenapa? Karena sesungguhnya kita perkiwuk dan sungkan dari orang lain Tapi meninggalkan dosa ketika tengah sepi itu yang susah Tapi tahukah kita orang yang terbiasa Membiasakan dirinya bermuka dua Bermuka topeng solih dan bermuka topeng pendosa Ketika dibalik kesepiannya Wallahi Kalaupun dia selamat dari pandangan manusia Dia tidak akan selamat dari pengawasan Allah Kadang-kadang mungkin ya ini contoh saja saya tidak tahu ada atau tidak Berapa banyak yang kadang-kadang kita ketika lagi naik bersama teman kita Murotal Kita perdengarkan sepanjang perjalanan Ketika teman itu turun Kita ganti murotal itu dengan suara-suara yang lainnya Ketika kemudian ada orang yang datang bersama mobil kita Kita dengarkan kajian dari awal Sampai menikmati macam dengan kajian itu Komentar yang baik-baik tentang kajian yang tadi didengarkan di mobil Turun kita ganti dengan suara-suara yang tidak ada atau yang kita tahu bagaimana hukumnya Siapa yang kemudian bisa kita lupa Orang yang terbiasa Menyandungikan dosanya ketika tidak ada orang yang memperhatikan Para ulama sudah memberikan Kehati-hati Hati-hati Perilaku berubahnya kita menjadi walinya syetan ketika di tengah kesepian Menjadi penyebab su'ul khatimahnya kita pada waktu meninggal dunia Kita yang berdua Maksudnya Terima kasih telah menonton